Tradisi makan pinang oleh masyarakat Papua rupanya sudah menjadi salah satu budaya khas dari Papua. Namun, tahukah Anda bahwa kapur sirih yang selama ini digunakan bersama pinang dan sirih dibuat dari batu karang dan juga kulit kerang? Berikut ini kami sajikan proses pembuatan kapur sirih di Manokwari. Masyarakat Papua yang dikenal memiliki beragam budaya yang diwariskan turun-temurun. Rupanya ada yang belum diketahui oleh halayak banyak. Salah satunya adalah tradisi makan pinang. Masyarakat Papua diketahui gemar makan pinang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Menurut masyarakat Papua, pinang bermanfaat untuk menguatkan gigi. Namun, tahukah Anda menggunakan buah pinang dan sirih terasa kurang lengkap bila tidak menggunakan kapur? Apalagi warna merah dari makan pinang dan sirih dihasilkan dari kapur. Salah satu pembuat kapur sirih yang berada di kampung Arawi Distrik Manokwari Timur adalah Freddy Yaskiel Awam. Freddy menjelaskan bahan-bahan yang dibutuhkannya untuk membuat kapur antara lain, batu karang yang diambil di sekitar perbukitan di wilayah Bakaro dan Arawi. Adapun proses pembuatan kapur adalah pertama-tama, batu karang harus dibakar selama kurang lebih satu hingga dua hari dengan menggunakan kayu jenis Matoa, Getapang, ataupun kayu Kasuari. Selanjutnya, batu yang telah dibakar akan disiram dengan air untuk melarutkannya dan selanjutnya disimpan di sebuah kotak penyimpanan selama satu minggu. Kemudian, batu karang yang telah larut menjadi kapur langsung disaring dan siap dikonsumsi bersama buah pinang dan buah sirih. Bahan pertamanya batu, batu karang. Karang mati yang di darat, bukan yang di laut. Karang mati yang sudah ratusan tahun, batang jutaan tahun. Nah, itu yang kami ambil, lalu kami bakar. Nah, itu yang menjadi kapur. Kita bakar satu hari penuh. Satu hari penuh, dari malam sampai pagi, kadang bisa dua hari ketika kayu-kayu terbesar, itu pun juga kayu-kayu yang kayu Matoa, kayu Kasuari, atau tidak kayu ketapa. Nah, itu. Nah, itu yang dapat membakar batu itu secara baik, sehingga batu itu masak betul menjadi kapur. Kapur yang dihasilkannya dalam seminggu bisa mencapai 20 hingga 30 karung. Namun hasil kapur tersebut terkadang tidak menentu, tergantung pada kondisi cuaca. Untuk pembakaran kapur harus disesuaikan dengan kondisi cuaca yang cerah. Dari hasil pembuatan kapur, Freddy bisa meraup keuntungan setiap bulan 3 hingga 5 juta rupiah. Kapur yang diproduksinya dijual di pasar sanggeng. Selain itu, juga dijual ke Bintuni, Wendama, dan Kota Sorong. Jadi, kalau biasa kita hantarkan ke nada itu, 50 bungkus dikalikan dengan 20 itu berarti seribu bungkus. Sekali di drop, ada yang sampai 25 karung, ada yang sampai 30 karung. Satu minggu atau per hari ini dapat untungnya berapa nih sekali jual ini? Dalam satu plastik itu, mereka kita disini jual ke PINADA 6 ribu. Walau selama ini kapur yang diproduksinya hanya dikerjakan bersama sang istri, namun dari hasil tersebut ia mampu menyekolahkan ke delapan anaknya yang duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Freddy berangan-angan hasil penjualan kapur akan ia gunakan untuk membangun sebuah rumah tinggal. Freddy juga berharap pemerintah Kabupaten Malkuari dapat memperhatikan pengusaha kapur yang masih kurang. Natalindo Kerewai mengembarkan, Terima kasih telah menonton!